Proses vaksinasi booster kali ini dipusatkan di beberapa lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Trenggale. Bupati Trenggale Muhammad Nur Arifin mengatakan vaksin booster tahap awal diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan SD dan SMP di Kabupaten Trenggale. Jadi kemarin diumumkan bahwa Jawa Timur ada 29 kota kabupaten yang sudah diperbolehkan oleh Kemenkes untuk melakukan vaksin booster. Memang kita diharapkan untuk prioritas kepada lansia dulu yang dibuster, tapi tidak menutup kemungkinan jika capai yang sudah 70 persen ke atas, non-lansia pun juga bisa diberikan. Kita memang saat ini masih memiliki PR yang paling penting adalah mengejar dosis 1, dosis 2 lansia, kemudian booster lansia termasuk juga untuk dosis anak-anak. Nah sekarang untuk juga kita untuk mengurangi penyebaran dan bagaimana nanti kinerja pemerintahannya tidak terganggu dengan varian Omicron, maka kita juga saat ini melaksanakan untuk beberapa tenaga pendidik khususnya, ini juga kita vaksin booster, ada sekitar 6 ribuan yang kita targetkan pada hari ini. Harapannya nanti menyambut juga PTM 100 persen, ini semua tidak akan menjadi kluster baru. Para guru dan tenaga kependidikan mulai divaksin booster untuk meminimalisi resiko penularan di lingkungan sekolah. Hal ini sekaligus untuk menyambut rencana pembelajaran tatap buka 100 persen yang rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Selain vaksinasi booster, Pemkap juga masih fokus pada vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dan lansia. Untuk lansia, Pemkap mentargetkan percepatan untuk dosis 1, dosis 2, dan booster. Khusus untuk vaksin booster, Cak Ipin berharap seluruh warga di Kabupaten Trenggale yang telah divaksin lengkap dan telah melewati masa 6 bulan setelah suntik dosis 2 bisa menerima secara bertahap. Targetnya sama dengan target vaksin Pemkap Trenggale, sekitar 500 ribu sasaran. Simon Bagus, Muhammad Erlambang, CTV, Trenggale.